Jadi secara spesifikasi ini lebih tinggi yang ketiga ini ya guys ketimbang Amara A1200 Tapi secara harga Amara A1200 ini lebih mahal Jadi ada apa dengan Amara A1200? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di KangJar Channel Sorry nih, serak-serak sembir dikit ya Ya ini di tangan saya ada Amara A1200 nih guys Ini menarik banget karena Amara ini tuh mengeluarkan 4 seri 1200 ya guys Dan yang ini adalah yang paling mahal Nah disinilah kenapa dan ada apa dengan Amara A1200 ini? Kenapa kok harganya lebih mahal ketimbang seri SP, AM ataupun WP Padahal kalau dilihat dari spesifikasinya Ini jauh lebih rendah guys ketimbang seri yang ketiga ini ya Jadi disini kita akan cek untuk flow maksimal airnya itu 800 liter per jam Dan ketinggian dorongan airnya itu 0,8 meter Sedangkan untuk ketiga produk yang ini Ketinggian dorongan air sampai 1 meter dan juga flow maksimal airnya itu 1000 liter per jam Jadi secara spesifikasi ini lebih tinggi yang ketiga ini ya guys Ketimbang Amara A1200 Tapi secara harga Amara A1200 ini lebih mahal Jadi ada apa dengan Amara A1200? Apakah mungkin tenaga aslinya di lapangan Eh sorry Di perairan itu lebih kencang Kita akan cek bersama ya guys Karena tentu saja kita perlu pembuktian Karena biasanya untuk spesifikasi tertulis ini Nggak terlalu bisa dijadikan patokan juga Dan di sebelah kiri saya ini ada Amara AM103 nih guys Ya ini pun nanti akan saya bandingkan juga dengan Amara A1200 Meskipun berbeda jenis dan juga jauh sekali harganya Tapi ada request nih dari beberapa teman Yang ingin supaya kami mereview Amara AM103 melawan Amara A1200 Dilihat dari wattnya saja sih Ini untuk Amara AM103 ini cuma 9 watt Sedangkan ini itu 12 watt Jadi ada yang bertanya bagaimana tenaganya secara wattnya itu lebih besar A1200 ketimbang A1300 ya guys Mereka penasaran dengan Amara A1200 ini Karena harganya lebih mahal ketimbang yang 3 ini Oke kita akan cek satu persatu ya guys Dimulai dari Battle of Amara A1200 versus Amara AM1200A Ya nanti dilanjut Amara A1200 versus Amara AM103 Ya oke guys inilah dia penampakan dari Amara A1200 ya guys Ini bodinya hitam Dan yang saya suka dari Amara itu Nah ini Labelnya itu dicetak langsung di bodinya Jadi bukan stiker tempel-tempel kayak gitu ya Ini langsung disablon di bodinya Jadi kelihatan lebih mantap lah Lebih otentik gitu Ya untuk Amara AM udah pernah direview Di video saya sebelumnya Silahkan kalau yang mau ngeliat Lebih dekat dengan Amara AM Buka lagi video saya sebelumnya Oke inilah dia guys Model Asrotornya Ini bentuknya sama Ada cuakan juga Tapi untuk Am1200 itu lebih pendek ya guys Nah itu Lebih pendek Jadi lebih panjang AA1200 Ya oke guys inilah dia Model rumah magnetnya Jika di Amara 1200 yang lain itu Modelnya mirip seperti ini Ada cuakan di atasnya Amara A1200 ini gak ada guys Jadi full Lingkaran gini aja tuh Gak ada cuakannya ya Oke untuk Asrotornya terlihat Sangat berbeda sekali ya Untuk bagian lehernya ini Terlihat lebih besar A1200 Untuk baling-balingnya pun Terlihat lebih lebar ya AA1200 Tapi kalau untuk panjangnya Kita akan cek dulu coba Jadi untuk model kipas AA1200 ini Beda ya dari yang lain Jadi dia membesar di bagian ujung Seperti ini guys Nah untuk AM1200 ini Modelnya seperti ini Standar aja Sama seperti WP1200 Dan juga SP1200 Nah untuk magnetnya Ini terlihat lebih panjang sedikit Punya AA1200 Terlihat ya guys Diameternya sama Tapi modelnya berbeda Oke guys Kedua mesin sudah di perairan Dan sudah terhubung dengan pipa Kita akan menyaksikan Mesin mana yang paling kuat Dorongan airnya Namun sebelum itu Ada informasi yang akan Saya sampaikan Untuk masalah harga nih guys Amara AM1200 ini Dijual di kisaran 30 ribuan Sedangkan Amara AA1200 ini Dijual di kisaran 40 ribuan Jadi ada selisih 10 ribu Amara AM lebih murah Ketimbang Amara AA Oke guys Langsung aja Kita cekidot Bagaimana tenaganya Satu Dua Tiga Oke Mantap Oke ini guys Hasilnya Untuk Amara AM1200 Di sebelah kanan saya nih Nah ini Amara AM1200 Dan ini Amara AA1200 Gak jauh beda ya Tapi tetap lebih tinggi Amara AA1200 nih guys Nah itu Oke kita akan Cekidot sekali lagi ya guys Jangan berkedip Satu Dua Tiga Tiga Oh Iya Amara AM ini Lebih kenceng Untuk Startnya Tapi untuk Tenaga ini Lebih Tingginya Amara AA ya guys Ya ini Dan nanti Kita akan Ukur juga ya guys Sekarang kita Tandai aja Saya akan tandai dulu Ini Amara AM Dan ini Amara AA Perbedaannya Gak jauh beda Gak jauh beda Perbedaannya Gak terlalu jauh ya guys Tapi kita akan Ukur Berapa Sentimeter Perbedaannya Oke guys Inilah Tes Plow air Langsung aja ya guys Kita mulai Satu Dua Tiga Terlihat Amara AM ini Plow airnya Lebih besar Guys Oke Sebelah kanan Ini AM guys Masih Memimpin Ya itu dia Oke Stop Ya ini Hasilnya guys Amara AM 1200 Lebih Tinggi Ketimbang Amara 1200 Terlihat Selisihnya Lumayan juga Ini Kita Cekidot Sekali lagi Supaya Lebih Meyakinkan Satu Dua Tiga Ya Masih Sama Nih Guys Sepertinya Amara AM ini Lebih Banyak Plow airnya Ketimbang Amara AA Ya itulah Hasilnya Guys Oke Oke stop Ya inilah Hasil dari Plow air Amara 1200 Dan ini Amara AM 1200 Bagaimana pendapat kalian Ya inilah Hasilnya Oke guys Sesi terakhir Adalah Pengecekan Konsumsi Daya Listrik Ya ini Untuk Pompanya Masih terhubung Ke pipa Ya guys Karena ada Permintaan Dari Teman-teman Penonton Setia Kangjar Channel Untuk Pengecekan Konsumsi Daya Listrik Itu Pompanya Harus terhubung Dengan pipa Ataupun Dengan Selang Karena Pala penghobis Di rumah Sudah pasti Pompanya Terhubung Ke selang Atau pipa Jadi seperti itu Oke ini AM1200 Yang akan Kita cek Pertama Aduh Ketutupan Ya 6,1 Watt Ini untuk Speknya Itu 8 Watt Spek tertulisnya 8 Watt Masih 6,1 Kita cek Selama 25 detik Aja Stabil Di 6,1 Ya itu Guys Ini pipanya Masih Nyambung Oke 25 detik Selesai 6,1 Watt Oke Sekarang A1200 Kita akan Cek Berapa Konsumsi Daya Listrik 5,9 Wow Lebih rendah Ya guys Ya di Spek tertulis Di kemasannya Ini 12 Watt Ya guys Ya 12 Watt Masih 5,9 Stabil Selama 25 detik Apakah Akan Ada Perubahan Masih Di 5,9 5,8 Oke Sudah Ya 5,9 5,8 Watt Jadi Lebih rendah AA 1200 Ya guys Ketimbang Amara AM 1200 Ya Yaudah Demikian Ya guys Pengecekan Dan juga Pengetesan Dari Pompa Amara AA 1200 Yang dibandingkan Dengan Amara AM 1200 Ya disini Memang ada Selisih 10.000 Lebih mahal AA 1200 Tapi Seperti Yang Sudah Kalian Saksikan Sendiri Hasilnya Seperti Itu Tinggal Semuanya Terserah Kalian Mau Beli Yang Mana Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Silahkan Di Share Juga Dan Jangan Lupa Bunyikan Lonceng Supaya Gak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Saya Kang Jari Undur Diri Sehat Selalu Untuk Kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye